Intro Umir sasaran lain di Sumbat Timur Tewas terseret arus saat memancing di seputaran pelabuhan Nusantara Wengapu. Upaya pencarian korban kegenasan laut di seputaran pelabuhan Nusantara Wengapu akhirnya membuahkan hasil. Jenasa Andres Bani akhirnya ditemukan tim sar dan warga yang bersama melakukan pencarian dan penyisiran hingga belasan kilometer dari lokasi awal korban biasa melaut. Jenasa korban ditemukan tim sar dan warga setelah melakukan pencarian menggunakan dua speedboat tim sar selama lebih dari 10 jam. Jenasa kemudian diserahkan ke pihak keluarga sekitar pukul 17 Wita. Oleh keluarga korban memang dikenal biasa melaut jelang dini hari. Namun sejak berangkat melaut sejak Kamis malam korban tidak pulang ke rumahnya pada kesokan hari seperti biasanya. Diorang berita dari sini juga yang saya dengar bahwa ini apa kemarin dulu malam itu dia turun dengan jam 11 malam kok atau jam 12 malam. Diorang tidak berkumpulnya sudah malam. Biasa dia berapa hari pulang? Kalau turun laut? Ya memang satu hari itu harus dia pulang. Dia sudah berkeluarga kok? Ya, berkeluarga kok. Saat ditemukan kondisi jenasa telah mulai rusak sehingga keluarga meminta untuk tidak dilakukan otopsi. Dari tadi malam sekitar dapat laporannya jam 7.15. Dapat informasi dari masyarakat bahwa korban sudah terdampar di arah kampung apa sana? Madolo. Madolo, ya. Madolo. Kemudian itu langsung kita bergerak ke sana untuk melakukan evakuasi. Kemudian itu kita bawa ke pelebuhan Nusantara dan diserahkan langsung ke keluarga korban. Pihak keluarga masih akan merundingkan apakah jenasa dimakamkan di kota Wengapu ataukah dibawa ke kampung asalnya di kecamatan Kodi, Kepupaten Sumba Barat Daya. Dari Kepupaten Sumba Timur, Dion Umbuan Alodu memberitakan. Dari Kepupaten Sumba Barat Daya. Dari Kepupaten Sumba Barat Daya.